Maksimalkan kebutuhan tenaga kerja warga lokal dalam kawasan industri terpadu Batang, Komisi BDPRD Kabupaten Batang, Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja temui Direksi Marketing Galeri. DPRD tekankan pengelola kawasan tersebut jangan mengesampingkan potensi lokal dalam bentuk apapun. Jangan sampai warga terdampak malah tidak diperdayakan dengan baik. Hal tersebut lantaran sudah dimulainya pembangunan perusahaan berskala internasional KJJ Glass, perusahaan asing dari Korea Selatan yang dikabarkan produsen gajah dan spare part terbesar di Asia Tenggara, dan jumlah PMA dalam waktu dekat ini akan segera mendirikan pabrik yang bahkan menyerap tenaga kerja tidak sedikit. Robongan dari Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batang yang membidangi ketenaga kerjaan dipimpin langsung Ketua Komisi Sudi dan diterima oleh Direktur Operasional dan Teknik Adler Manarisan Siahaan di Kantor Marketing Galeri KITB. Ketua Komisi B Sudi yang juga dari fraksi Kebangkitan Bangsa menegaskan warga lokal yang terdampak adanya pembukaan lahan alih fungsi dari hutan produksi karet tersebut harus diutamakan khususnya warga kecamatan Geringsing dan Banyu Putih dan Kabupaten Batang pada umumnya. Tidak hanya dipekerjakan sebagai buruh maupun staff, juga usaha terusan yang berimplikasi menumbuhkan pengusaha baru juga harus mendapatkan pembinaan dari manajemen KITB. Bagaimana masyarakat Kabupaten Batang bisa menerima manfaat yang lebih usaha adanya KITB ini? Seperti apa itu pamanfannya? Ya terutama berkaitan dengan tenaga kerja, bisa terseram, agak pengangguran di Kabupaten Batang cepat terselesaikan, tingkat apa namanya ekonomi masyarakat semakin meningkat, ya itu intinya kesejahteraan itu bisa semakin meningkat. Terus nanti seperti apa pengawalannya dalam pengawal ini? Kita akan kawal terus, akan komunikasi terus dengan KITB bagaimana agar ini bisa betul-betul sampai pada titik tercapainya seinginan itu. Sementara itu, General Manager Korporas Sekreteri PT KITB, M. Burhan Mustahki menyambut positif dan tetap memprioritaskan kebutuhan dari masyarakat lokal, khususnya resapan tenaga kerja dari tingkat rendah seperti buru hingga staf karyawan. Hingga saat ini sejumlah tenan baru mulai melakukan pembangunan pabrik atau perusahaannya direncanakan akhir tahun ini mulai ada perengkrutan tenaga kerja. Bagi warga yang belum punya keahlian tertentu bakal mendapatkan pelatihan khusus dengan mengandang dinas tenaga kerja dan sejumlah badan seperti perusahaan lokal yang siap mensuplai tenaga kerja sesuai kebutuhan yang bersinergi dengan wadah pelatihan seperti LPK, SKB setempat. Dalam rangka persiapan penyerapan tenaga kerja di Kirin Batang City ini, beberapa waktu yang lalu Kirin Batang City sudah mengadakan FGD, lalu dalam waktu dekat akan ada pelatihan tenaga kerja untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompletif dari wilayah Batang kepada para pelaku usaha yang sudah masuk di Kirin Batang City ini. Waktu dekat ini selain perusahaan KCC Glass, terdapat tenan-tenan seperti rumah keramik Indonesia dari India dan pabrik sepatu dari Taiwan segera mendirikan pabriknya di lahan KITB serta sejumlah investor asing yang saat ini tengah menyelesaikan kelengkapan administrasi perizinan. PENOMO BIN MUKRI, SEMARANG TV